Aplikasi pendapatan asli daerah merupakan terobosan pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor BPPRD untuk membayar pajak atau retribusi. Namun, masyarakat sudah dapat membayar pajak dan retribusi hanya dengan mengakses aplikasi online berbasis web tersebut. Dengan kemudahan ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dapat meningkat, sehingga berdampak pada optimalnya pendapatan asli daerah. Sayangnya saat ini, pemerintah Kabupaten Tabalong belum sepenuhnya dapat menerapkan aplikasi ini, karena terkendala ketersediaan data dari SKPD terkait. Saat ini, aplikasi pendapatan daerah hanya mengkaper pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta pembayaran sewa kiosk pasar. Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong Surawan menjelaskan, pembayaran pajak dan retribusi secara manual masih belum efisien dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah. Di tahun lalu itu kita manual, manual ini tentunya pertama bisa pekerjaannya lambat dan datanya kurang akurat. Nah dengan adanya aplikasi ini diharapkan ke depannya itu kita melayani publik meningkatkan kepercayaannya. Masyarakat lebih percaya kepada pemerintah bahwa dana yang mereka bayar untuk pajak maupun retribusi ini, betul-betul sudah masuk ke tas umum daerah. Surawan menambahkan, nantinya melalui aplikasi EPD tersebut, semua data yang berkaitan dengan keuangan daerah dapat terintegrasi langsung dengan simda keuangan, yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sehingga potensi dan realisasi pendapatan asli daerah dapat diakses secara akurat oleh pihak yang berkepentingan.